Bagaimana saya ini sebagai orang tua, dianggap sebagai pengajong. Kalau pengajong itu apa sih? Merupakan pribun, terus beri wawasan, Bagaimana di dalam rumah tangga, ini suasana yang menjadi jangis dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan di lingkungan kita. Pengertian lah intinya, kalau buat aku, berapa-apa itu penuhian. Jadi, yang anggih itu kan punya sifat yang berbeda-beda, enggak semuanya sama. Jadi, kita benar-benar, oh iya, orang tua bisa, alangan tu itu orang tua berbentik, oh iya, sifat anak yang pertama bukan ini, itu bukan itu 3 bulan ini. Jadi, jangan kayak seperti membandingkan, gitu loh. Ada beberapa tantangan dalam setiap keluarga itu, contohlah, Aku dikasih Tuhan tantangan itu, ya aku dikasih sakit diabetes. Namanya dokter berjaya menurut saya harus program bayi tabung. Karena sebelumnya kooperasi dan kista dan ovarium sebelah kananku itu diambil. Dika aku punya saranku, dokter menyarankan aku untuk bayi tabung. Disitu tantanganku yang paling besar dengan program itu bagaimana aku harus menghadapi prosesnya. Tapi ya, tantangan itu ya tetap harus aku hadapi dengan cara aku berdoa, bersabar, dan bersalah. Karena buat aku, kuasa Tuhan itu lebih besar, lebih nyata, daripada kekuatan dokter. Dokter itu hanya manusia. Sebenarnya setiap pagi kan saya dengerin mengapa-apa. Karena saya berpikir, apa sih kekurangan dari programnya itu? Apa sih kekurangan anaknya dan anak-anaknya? Kita ini sebagai orang Kecaya Kita Di dalam menghadapi Apa yang menjadi persoalan Di dalam rumah tangganya Sandi ini ya Yaitu masalah keturunan Itu kan kunci pokoknya Yang keturunan itu merupakan Harapan daripada Sandi dan Alif Tapi semuanya itu Tuhan Kalau sekarang ini Belum bisa diberi Ngomongan Kita terima dengan syukur Tapi tetap Kita mempunyai harapan Harapan itu kepada siapa? Kepada Tuhan Iman percaya kita Harus lebih kuat lagi Hanya bukan hanya di mulut Di dalam hati Yang sungguh-sungguh Kita berdoa Berdoa Mari kita Sistakan Situasi yang Jangan Jangan di kamar Yang ngobrol-ngobrol Yang ngobrol-ngobrol Yang ngobrol masalah di kantor Atau di perjalanan Itu yang misalnya Yang ngobrol-ngobrol masalah di perjalanan Terima kasih Yang ngobrol-ngobrol masalah di perjalanan Ya 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 Kalau ada yang kotor, siapa yang sempat nyapu waktu pagi kerjakanlah, jangan lupu di perintah. Nanti bisa duduk-duduk ngobrol lagi, ngobrol yang enak gitu. Jadi ini ya, apa yang dimaksudkan Mama? Mama itu menghendaki saya sebagai suami, Mama juga sebagai anak-anak ini ya. Dan apa yang diharapnya, yang saya tahu, apa yang digendaki Mama ini, bagaimana ya di rumah ini supaya enak dipanjang. Maka itu enak, rumah ini kelihatan bersih atau bagaimana. Mari kita kerjakan bersama-sama. Tapi kita memang tahu, anak-anak ini bekerja barangkat pagi, kurang larut malam, tidak menentu. Memang kalau kita pikir sebagai pekerjaan memang sampai lelah. Tapi setidaknya, ya seminggu sekali atau dua kali waktu hari ribur gunakanlah. Waktu itu untuk bagaimana bisa diambil rumah. Jangan nanti setelah libur, malah kudas, luas sampai kehadian. Dan bagaimana kita bisa gotong-goyong, memberesi rumah ini supaya lihat enak dipanjang. Dan suasananya selalu damai. Tidak ada hal-hal yang tidak enaklah dipanjang. Itu saja harapan kita sebagai orang tua. Mari kita sisakan situasi yang namai di jalan-jalan. Terima kasih telah menonton!